stop pelanggaran, stop keselakaan ketemu lagi sama pak kristenanda biasanya kemarin-marin kita ketemu di korlantas penasaran pak, ini sekarang tadi saya lihat, banyak motor mobil, ini fasilitas apa sih ditek banget? ya, karantas sekarang sedang menyiapkan dan membangun untuk peningkatan kualitas keselamatan serta untuk upaya menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan disambung itu juga untuk membangun budaya tertek nah, oleh sebab itu kita membantu pemerintah dengan menyiapkan Indonesia safety driving center, yang nantinya tentu akan ada safety driving center yang ada di daerah-daerah ini merupakan tempat atau wadah untuk belajar, untuk berlatih, untuk meneliti, untuk pembinaan komunitas, untuk komunikasi, untuk dialog dan untuk berbagai kegiatan yang berkaitan dengan road safety oh gitu, pantes dari tadi pas saya datang masuk wah, ini tempatnya gede banget terus saya lihat, kok banyak banget motor, banyak banget mobil jadi rupanya ini merupakan fasilitas tempat untuk pelatihan ya, ini ya para pelatihan ini kan misalnya begini ya, kita melihat para ajudan, pengawal, pengemudi VVIP dan VIP, mereka kan juga harus punya pengalaman, punya keterampilan pengetahuan, nah mereka bisa berhati disini para instruktur sekolah pengemudi peningkatan kualitasnya untuk pematangannya untuk penyamaan persepsi ini juga bisa berhati disini nah, ini juga untuk para penguji SIM para penguji SIM juga harus punya standar kompetensi kan nah, untuk para pengemudi profesi untuk pembinaan komunitas-komunitas termasuk para pengusaha pun bisa juga melihat sini, melihat kemampuan, keadaan, kondisi pengemudinya dan lain sebagainya ini juga bisa untuk hobi orang yang hobi, apa namanya otomotif, silahkan ini juga bisa untuk test drive dan ini juga untuk riset jadi untuk penelitian-penelitian untuk hal-hal yang berkaitan dengan ketelakan menunjuk bisa juga dilakukan disini berarti kalau misalnya kita boleh sambil ya, semuanya berarti kalau misalnya fasilitas ini digunakan bukan hanya untuk dari Polri aja bisa ya Pak? dari luar lantas memang kita kita itu tadi yang saya katakan bahwa tidak hanya kepolisian tapi kepolisian memfasilitasi mengajak semua pihak bersama-sama membentuk suatu wadah bagaimana bisa menyelenggarakan membangun safety driving center nah, ini para para petugas ini bukan sekedar Polwan yang mengendari kendaraan motor besar khusus ya Pak? mereka ini generasi yang ketiga atau keempat di Poldameter ya generasi keberapa? keempat ini kita sudah lakukan jadi trainer ini nanti yang akan membantu melatih para wow wow luar biasa Polwan semua lagi ya Pak? Polwan ini untuk so forth juga bahwa kita menunjukkan Polwan juga bisa Polkin juga bisa jadi semua kebutuhan untuk kendaraan roda 2 roda 4 kondisi yang sulit ini juga kita lakukan untuk mengawal untuk mengamankan gitu oh jadi bisa dibilang para Polwan ini pilihan ya? ya mereka orang-orang yang sudah dilatih mereka bukan sekedar untuk mengendari tapi mereka akan bisa menjadi master trainer sekarang mungkin levelnya mereka sudah bisa menjadi trainer mereka akan disekolahkan tidak hanya di Indonesia tapi juga akan belajar di tempat lain nah kendaraan-kendaraan ini pun juga akan bervariasi karena mereka juga akan bisa menyisihkan dengan kondisinya tidak hanya roda 2 tapi juga nanti ada mobil ada bus, truck atau kran atau kendaraan khusus dan yang paling penting lagi adalah disiapkan untuk menghadapi kondisi-kondisi darurat atau emergency emergency karena mereka akan melantih mereka akan menyiapkan sehingga para petugas pun juga ter apa namanya memiliki kompetensi yang cukup yang memadai standar apalagi era pandemi COVID ini mereka selain kompetensi keterampilan berkendara lain-lain juga harus kesehatan tingkat pertama di lapangan ini seperti menghadapi orang seperti apa pelatihan itu juga dapat ya tidak hanya pelatihan secara aktual tapi virtual itu yang bisa dilakukan wah luar biasa memang semuanya harus memenuhi standar bukan main-main bukan sembarangan jadi memang benar-benar dipilih dan semua anggota dipersiapkan untuk selalu ready dalam segala situasi dan dalam segala satu lagi mas didik kita juga menyiapkan adanya forum forum Indonesia safety driving center ini forum dialog secara virtual yang kita lakukan untuk seluruh Indonesia untuk sekolah mengemudi kah untuk para penguji sim kah untuk siapa saja karena safety driving center ini juga untuk wahana atau wadah dialog dengan dialog ini kita punya soft power yang kuat kita punya cejarif dan selalu bisa menumbuh kembangkan ide-ide kreatif dan kita berupaya menanamkan bahwa keselamatan itu pertama yes makanya itu dibuatlah dan diciptakan fasilitasi ini ya Pak ya kira-kira kita semua harus sadar ini milik kita bersama dan harus kita tumbuhkan karena kita tahu korban sudah cukup banyak stop korban sia-sia di jalan raya kita harus patuh dan kita bangga kalau tertib berulitan stop pelanggaran stop keselakan keselamatan untuk pemamaman stop pelanggaran stop keselakan selamat menikmati